Intro Kunjungan kerja di Provinsi Bali, Presiden Jokowi sempatkan diri untuk mengunjungi Pasar Badung yang ada di Jalan Sulawesi, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat. Di sini Jokowi langsung berdialog langsung dengan para pedagang dan belanja beberapa jenis buah untuk berbuka puasa. Setibanya di Pasar Badung, Presiden Jokowi dan rombongan langsung naik ke lantai dua pasar untuk berbelanja. Di sini Jokowi membeli beberapa jenis buah-buahan, beberapa di antaranya yaitu alpukat. Pepaya, Mangga, dan Salak. Dari hasil peninjauannya tersebut Presiden juga mengetahui bahwa harga komoditas di pasar sampai saat ini masih stabil. Presiden Jokowi mengatakan selama peninjauan di Pasar Sade tersebut, dirinya sangat mengapresiasi atas diterapkannya pengurangan wadah plastik untuk belanja. Pasalnya di pasar tersebut, penggunaan tas plastik untuk belanja sudah dirubah menjadi tas yang ramah lingkungan. Yang pertama saya tadi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kota Den Pasar, memulai mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Ada transisi menuju ke situ itu. Yang kedua juga urusan penataan sungai. Yang kalau kalian lihat ini sungai apa Pak? Taman Merkasari. Taman Merkasari. Di dekat Pasar Badung ini. Ini juga sama. Bagus penataan sungainya, hijauannya, kurang satu. Tadi sudah perintah Pak Menteri P.U. untuk diselesaikan penjernian airnya. Udah. Udah gak kotor tapi perlu penjernian. Bersih. Hmm? Hah? Apanya? Buah-buah aja untuk buka puasa. Setelah selesai berbelanja di lantai dua, Presiden Jokowi kembali menuju lantai satu untuk berkeliling meninjau pasar. Selama berkeliling, tak sedikit pedagang dan pengunjung pasar yang berebut ingin bersalaman dan bersuafoto. Melihat antusias mereka, Presiden Jokowi pun tak segan untuk melayani permintaan mereka. Terima kasih telah menonton!